Kinerja anggota DPRD Kabupaten Serang jelang akhir masa jabatan sepertinya menurun. Beberapa kali pelaksanaan rapat paripurna banyak anggota dewan yang tidak hadir. Bahkan pasca pemilu, kondisi tersebut semakin parah. Hal ini menandakan ada penurunan kinerja dari sisi kehadiran untuk mengikuti urusan wajib lembaga tersebut. Terjadinya penurunan semangat ini meningkat jelang masa jabatan yang tersisa 3 bulan saja. Seperti pelaksanaan paripurna penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Serang pada Kamis 6 Juni 2024. Terlihat juga banyak kursi dewan kosong. Selain jadwal yang molor, banyak anggota DPRD tidak hadir dengan berbagai alasan. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Serang mawarti mengatakan ketidakhadiran anggota DPRD dalam paripurna memang tidak hanya sekali dua kali. Namun sering pihaknya pun menyesalkan dengan banyak anggota DPRD yang tidak hadir dalam rapat paripurna. Beberapa kali artinya normatif hal seperti ini bukan berarti saya arti kata hal yang wajar bukan. Ya karena udah bagian daripada tradisi ya, tradisi keterkaitan dengan kegiatan apapun. Jadi ada seper waktu satu jam sebelum acara dimulai. Berdasarkan undangan ada seper satu jam. Artinya suatu contoh jam 10 undangan, jam 11 kita laksana. Meski sempat molor akibat banyak dewan yang bolos, paripurna jawaban Bupati terkait Raperda Prakarsa, Bupati dan DPRD tetap berjalan lancar. Rio Angkara Jurnalis Benan TV dari Serang memberitakan.